Saat ini, isu atau masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau generasi muda masih cukup besar Nah, apa sih faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi penyalahgunaan narkoba? Yang pertama ada faktor individu atau faktor yang berasal dari diri sendiri Faktor individu bisa berupa keinginan tahuan yang besar untuk mencoba Atau mungkin keinginan untuk mengikuti tren atau gaya Bisa juga tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau pergaulannya untuk menggunakan narkotika Kemudian ada faktor lingkungan Yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman atau pergaulan Dalam lingkungan keluarga bisa disebabkan karena hubungan atau komunikasi antara anggota keluarga yang kurang baik Sehingga sering menyebabkan konflik Kemudian, dalam lingkungan sekolah bisa disebabkan karena sekolah yang kurang disiplin Atau kurangnya penyuluhan terhadap murid-murid mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba Dan yang terakhir, dalam lingkungan teman atau pergaulan bisa disebabkan karena adanya seorang teman yang mengajaknya atau menekankannya untuk menggunakan narkoba Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang benar untuk menjauhi diri dari bahaya narkoba Beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjauhi diri dari bahaya pengaruh narkoba Adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif Kemudian memilih lingkungan pergaulan atau lingkungan teman yang baik Dan juga menjaga komunikasi antara orang tua atau anggota keluarga lainnya Terima kasih telah menonton!